Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Alia NIM2221111013 Saya dari kelas regular A Stambuk 2022 Program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Saya akan menjelaskan salah satu faktor Yang memengaruhi pemelajar bahasa Salah satunya adalah minat Informasi ini saya rujuk Berdasarkan jurnal yang berjudul Analisis faktor-faktor Yang memengaruhi hasil belajar bahasa Indonesia Pada siswa kelas 5 SD gugus 6 Alasan saya memilih faktor ini Dikarenakan kurangnya minat siswa Dalam proses belajar-mengajar Menurut Slameto tahun 2017 Minat adalah suatu rasa suka Ataupun ketertarikan pada suatu hal Atau aktivitas Tanpa adanya suruhan dari pihak manapun Lebih lanjutnya lagi Menurut Jamarah Minat belajar biasanya menghasilkan Prestasi yang tinggi Sedangkan minat belajar yang kurang Ataupun rendah menyebabkan hasil belajar Yang rendah juga Dapat disimpulkan bahwa Minat adalah sesuatu yang penting Dan harus dimiliki jika kita akan melakukan sesuatu Jika seseorang tidak memiliki minat Ataupun tidak tertarik dengan sesuatu Akan sulit bagi dirinya Selain itu Minat juga terjadi Karena adanya perubahan energi Pada diri seseorang itu sendiri Ditandai dengan adanya Perasaan Reaksi Untuk mencapai suatu tujuan Tanpa adanya tujuan Orang tidak tertarik melakukan sesuatu Hal apa yang harus dilakukan seorang pendidik Untuk meningkatkan minat belajar siswa Salah satu yang bisa dilakukan seorang pendidik Untuk meningkatkan minat belajar siswa Adalah menggunakan metode belajar yang efektif Dengan orang pendidik Juga bisa melakukan pendekatan kepada siswanya Agar meningkatkan minat belajar siswa Sekian dari saya Jika ada kata yang salah Mohon dimaafkan Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh